Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya calon kaji Alhamdulillah Kemersah Sumpahkan video kali ini Kita bisa berjumpa lagi Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat Juga dalam keadaan yang selalu berbahagia Nah pemirsa Di salah satu video saya Itu muncul pertanyaan yang seperti ini pemirsa Jadi Kalau Boleh saya ulang Pertanyaan itu seperti ini Mas Nyetek di bulan 2 sampai bulan 3 itu masih Bagus atau tidak Menurut saya Sahabat tani dimanapun Anda berada Terlepas pertanyaan ini apakah muncul dari seorang petani kopi Atau bukan Itu bagi saya tidak masalah Karena Ada pertanyaan Maka kewajiban saya untuk menjawabnya pemirsa Jadi Ini saya sampaikan Bahwasannya Jawaban yang saya berikan Itu berdasarkan apa Yang saya alami Atau yang sering yang sering saya lakukan Nah mengenai pertanyaan tadi pemirsa Apakah penyetekan yang dilakukan di bulan 2 dan di bulan 3 itu masih bagus Menurut saya pemirsa Menurut saya penyetekan di bulan 2 sampai bulan 3 itu masih bisa dilakukan Kenapa? Nah untuk saat ini Di bulan 2 dan saya sendiri masih melakukan penyetekan Walaupun Tidak secara fokus itu nyetek Karena di kebun saya itu sifatnya sulang pemirsa untuk setekan Jadi Saya masih melakukan Nah kalaupun di bulan 3 Itu menurut saya juga masih Bisa dilakukan penyetekan Masih masuk Ya masih dibilang Masih bisa atau masih bagus lah Untuk melakukan penyetekan di bulan 2 dan di bulan 3 Menurut pendapat saya Penyetekan jangan dilakukan di atas bulan 4 Kalau di bulan 3 Di bulan 2 dengan bulan 3 itu masih bisa bagus Asal jangan dilakukan di bulan 4 Karena kalau di bulan 4 Itu Bibitnya ini Atau bibitnya yang seperti ini Ini sudah Sudah menuang Sahabat Jadi Bibit yang ini sudah menuang Jadi di dalam tubuh bibit ini Sudah terdapat Apa itu Namanya kalau menurut bahasa saya itu Terdapat tanda-tanda Pembungaan Jadi kalau kita melakukan penyetekan di atas bulan 4 Atau pertengahan bulan 4 Maka insya Allah nanti yang akan tumbuh itu bukan tunas pemirsa Tapi yang akan tumbuh adalah bunga Karena di dalam Di dalam tubuh ranting ini Sudah ada detik-detik pembungaan Karena ini memang di bulan 4 itu usianya sudah cukup tua Berbeda lagi kalau yang memang ingin anda setek adalah tunas yang seperti ini Ini pada dasarnya pemirsa Ini dilakukan atau bisa dilakukan sewaktu-waktu Atau kalau bahasanya orang Jawa itu Nyetek tunas air Bisa dilakukan seayah-ayah Sakkobre Sakkobre itu Apa? Sakkobre itu apa bahasa Indonesia Seksempatnya Seksempatnya kita Sesempatnya kita itu kalau untuk tunas air Cuma pemirsa Walaupun tunas air ini bisa dilakukan Penyetekan Sewaktu-waktu kita sempat Cuma ada beberapa kelemahannya Salah satunya begini pemirsa Kalau anda melakukan penyetekan tunas air Bukan di bulan-bulan produktif Untuk pertumbuhan tunas Ini bisa hidup Tapi tumbuhnya tidak akan optimal Berbeda kalau anda melakukan penyetekan Dimana bulan tersebut memang Bulan untuk subur-suburnya Pertumbuhan seperti ini Atau minimal di bawah bulan 4 tadi Itu pertumbuhannya akan lebih bagus Nah semesta Sekali lagi saya sampaikan Untuk penyetekan yang seperti ini Di bulan 2 dan di bulan 3 Masih bisa dilakukan Untuk bibit yang seperti ini Pada dasarnya dilakukan setiap bulan itu Bisa asalkan memang tunasnya ada Dan bibit bawahnya juga ada Cuma pemirsa yang harus dipahami Kalau kita melakukan penyetekan bibit yang seperti ini Tidak di bulan yang sama seperti bibit yang ini Maka bisa tumbuh Tapi tumbuhnya tidak akan optimal Nah pemirsa Itu saja video yang bisa saya bagikan Atau informasi yang bisa saya bagikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Terutama bagi yang bertanya Mudah-mudahan yang bertanya Juga untuk video yang ini Yang bertanya mudah-mudahan juga menonton Terima kasih atas pertanyaannya Dan mohon maaf atas jawabannya Kalau sekiranya jawaban saya kurang memuaskan Jadi jawaban yang saya berikan ini Silahkan Anda praktekan boleh Tidak juga boleh Namun sekali lagi saya sampaikan Apa yang saya berikan Itu berdasarkan apa yang saya alami Atau apa yang saya lakukan Atau minimal apa yang pernah saya lihat Sampai disini Salam tani Salam sukses Salam bahagia Selalu berbahagia Walaupun menjadi petani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati